Kenapa keluar kamar mandi, doanya adalah meminta ampun. Seolah-olah setiap masuk kamar mandi kita berdosa, masuk kamar mandi berdosa lagi. Keluar-keluar minta ampun. Setelah kita membaca hadithnya, para jamaah sekalian, atau syaroh hadithnya, penjelasan hadithnya, ada dua jawaban dari atau dua penjelasan ulama. Yang pertama, karena selama di kamar mandi, kita tidak berzikir kepada Allah. Karena memang ada larangannya di dalam kamar mandi, kloset, wc, tidak boleh menyebut nama Allah di situ. Tidak layak, tempatnya kotor, tempat kotoran, tempat berbagai macam hal-hal kotor di situ. Kemudian disebut nama Allah tidak boleh. Sehingga selama di kamar mandi, kita tidak berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, keluar-keluar minta ampun. Yang kedua, penjelasan yang kedua, yang ini lebih mengena juga, karena tidak hanya kamar mandi kita lupa, kadang-kadang kita dimanapun lupa Allah. Lagi kuliah, lupa Allah. Kemudian sedang ke pasar pun lupa Allah. Ngemol, lupa Allah, tidak pernah zikir. Karenanya ada penjelasan kedua yang lebih mengena para jemaah. Dijelaskan oleh Syekh bin Bas, kenapa keluar kamar mandi, doanya minta ampun. Karena katanya penjelasan beliau, karena manusia jarang mensyukuri nikmat lancarnya buang air besar dan buang air kecil. Kenapa kita keluar minta ampun? Karena kita manusia tidak pernah jarang atau bahkan tidak pernah mensyukuri nikmatnya buang air besar dan nikmatnya buang air kecil. Atau lancar. Para jemaah sekalian ketika saya membaca hadith ini, kemudian membaca syaroh dan penjelasan ulama, saya langsung seperti tertampar. Benar-benar penjelasan ulama ini benar-benar mengena sekali. Kenapa? Karena selama ini sampai saya membaca hadith tersebut, saya tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, selama ini buang air besar lancar, selama ini buang air kecil lancar. Bahkan kita menikmati. Katanya orang, makannya dinikmati, keluarnya juga dinikmati. Ya makannya ada yang buang air besar sambil baca, sambil baca ini, ada yang sambil ngerokok gitu ya. Nikmat banget memang. Apalagi sampai kebelet, kebeletnya sudah nusuk-nusuk, sakit. Kemudian menemukan kamar mandi, melepas hajat, wah lega. Seolah-olah gunung yang berat itu sudah lepas. Lega dan nikmat rasanya. Ternyata memang tidak pernah kita syukuri selama ini. Kira-kira para jamaah pernah tidak seumur hidup mensyukuri. Ya Allah, Alhamdulillah, niimat buang air besar. Lancar buang air kecil. Pernah tidak seumur hidup ini para jamaah? Bisa jadi seperti saya, tidak pernah. Makannya benar. Keluar kamar mandi apa? Gufronak itu penjelasannya. Minta ampun kita.